Nah, dan saat ini sudah ada yang bergabung lagi, silahkan Bapak-Ibu bisa menambahkan ya. Kalau Bapak-Ibu bergabung menggunakan laptop, silahkan klik saja link yang ada di sini. Kita akan coba tunggu, kalau begitu ya. Manti kita akan melihat Bapak-Ibu yang sekarang bergabung menggunakan laptop. Bisa menambahkan. Saya akan tunggu, kalau tidak, 5 menit ya. Kita coba menambahkan. Bapak-Ibu saya akan klik saja. Klik itu, diklik saja. Bapak-Ibu akan menuju ke sini. Dan silahkan Bapak-Ibu tambahkan soal 11, 12, dan bergabung. Empat orang yang bergabung. Ini ada-ada dua. Bapak-Ibu, kalau sudah ada bergabung, kalau terisi, Bapak-Ibu bisa lonceng juga ke 13 atau 14. Silahkan. Di kolom sini ini adalah pertanyaan ya. Paling setelah nomor itu adalah pertanyaan. Kemudian, sebelahkan maksimal Bapak-Ibu bisa menambahkan. Di sini sudah ada tambahan Bapak-Ibu bisa perhatikan ini adalah sebuah kolaborasi dengan memangkat jambu. Dari fitur ini kita bisa membuat soal secara berbarengan, secara bersamaan dalam satu waktu pertama. Silahkan buat paling turis dan ada pertanyaan. Pertanyaan yang besar. Ini singkat saja dan serbana Bapak-Ibu ya juga. Karena ini hanya sebagai contoh untuk menunjukkan bagaimana kita berkolaborasi. Nah ini ya. Berapa jam ke Papua saya dengar tahu mungkin ya. Tapi ada banyak teman yang bilang bahwa 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 jawaban akhir nanti di sini biarkan saja bahwa 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 akhir itu adalah kunci jawaban ya. kunci jawabannya Bapak-Ibu nanti diurutan berapa. Kalau jawabannya adalah diurutan pertama Bapak-Ibu angka 1. Kalau jawabannya ada kolom kedua atau opsi jawaban kedua atau jawabannya dua. Kalau jawaban atau jawabannya ada kolom ketiga berarti jawabannya Bapak-Ibu isi tiga ya. Misalnya ini kunci jawabannya satu ini kunci jawabannya dua yang ini kunci satu jawabannya satu Bapak-Ibu tidak mengunggah siapapun ataupun berapa-banyak yang bisa berbentuk bisa muka ditulis yang lebih dulu ya lebih dulu kemudian jawabannya jawaban jawaban atau bapak-Ibu kalau sudah ada yang mengisi dengan Bapak-Ibu isi ya nanti numpuk soalnya Bapak-Ibu cari kolom yang korsam yang belum ada isinya ini masih kosong walaupun di disitu kolom yang juga dikontek kalau nanti akan menggunakan belum ada jawabannya pertanyaannya ya nomor 11 Bapak-Ibu yang menambahkan pertanyaan soal nomor 11 nomor 11 mohon ditambahkan pertanyaan 6,7,8,9 ini 6,7,8,9,9 ini 6,7,8,9,9 ini 10 menit 10 menit 10 menit ya 10 menit ini kita menggunakan fitur dari junglesit Bapak-Ibu bisa mengaksesnya secara gratis kalau Bapak-Ibu mengaksesnya buat salinan kalau Bapak-Ibu ingin melakukan hal serupa silakan Bapak-Ibu klik ini kemudian buat salinan bisa setiap baru kalau Bapak-Ibu bisa kosongkan nanti kemudian Bapak-Ibu minta penyudang seperti ini di duplikat saja nanti caranya file buat salinan file buat salinan kita akan buat dokumen baru bisa dikosongkan kalau Bapak-Ibu kalau ingin mulai oke sudah banyak oke jangan lupa yang sudah buat pertanyaan kemudian jawab jadi jawabannya cara mengisinya adalah jika kunci jawabannya adalah opsi nomor 1 Bapak-Ibu isikan angka 1 jika kunci jawabannya pada opsi jawaban ketiga Bapak-Ibu isikan 2 begitu semula seterusnya mula seterusnya mula seterusnya selamat menikmati pertanyaan dan soal, jangan lupa di paling akhir nanti ada kolom itu diisi dengan kunci jawaban kalau jawabannya berada pada posisi ketiga Bapak Ibu tinggal isikan angka tiga kalau jawabannya berada pada posisi empat, Bapak Ibu tinggal selamat menikmati kunci jawaban bisa diisi pada kolom terakhir yang berada di paling panah jika kunci jawabannya adalah posisi nomor satu tapi Bapak Ibu tinggal isikan angka satu jika opsi jawaban berada pada opsi jawaban kedua, Bapak Ibu silahkan tinggal isikan angka dua itu pula seterusnya siapakah pemilik Microsoft akan diisikan kunci jawabannya Bapak Ibu Bapak Ibu yang belum makan tabi pertanyaan dan jawaban dan jawaban mungkin bisa dilengkapi karena nanti sempurna ketika kita memasukkan ke dalam tabut selamat menikmati nomor 27 apakah nomor 27 madano yang terdapat opsi tulang pesitang silahkan Bapak Ibu isikan opsi tulang di kolom paling terakhir selamat menikmati oke, saya tunggu tiga menit lagi Bapak Ibu tiga menit lagi Bapak Ibu mengisinya ke kanan ya misalnya ke arah kiri ada pertanyaan kemudian paling tanah ada pun jawaban sebuah huruf dipilih secara acak dari Indonesia luang yang dipilih adalah huruf M adalah demi kombinasi antara Indonesia dan matematika oke, dua menit lagi Bapak Ibu Bapak Ibu dikati belum bisa bergabung untuk kolaborasi membuat kruis secara kolaborasi juga lagi kita bisa dicoba saja karena nanti ketika kita berakses paling ini nanti file dan kemudian buat salinan ya file buat salinan ini yang diposongkan soal yang diudah dan hendang teman-teman satu NGMP dan KKS satu provinsi atau bahkan satu negara dan bahkan kita juga bisa hendang juga teman-teman dari warna barat kalau kita ingin membuatnya secara kontrasional kemudian bisa manfaatkan ini yang tidak menampilis ataupun seperti lombok dan semat supaya memiliki manfaatnya untuk cepat ini untuk terlalu 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 mohon maaf nanti kalau bapak ibu terhenti pada sebuah pertanyaan yang belum lengkap ataupun jawaban yang belum lengkap karena nanti akan saya undut halnya ini kemudian saya akan abad kedalam yang bergabung ada 46 yang bergabung dengan ini namanya kolaborasi sudah ya mohon stop dulu bapak ibu perhatikan saja apa yang akan saya lakukan bisa nanti mengulangnya dengan melihat ibu yang bapak ibu lakukan bapak ibu perhatikan apa yang saya lakukan supaya bapak ibu tidak ketinggalan nah kalau kita sudah membuat pertanyaan dan jawaban termasuk juga kunci jawaban nah langkah berikutnya adalah kita mengunduh apa sheet ini ya kita mengunduh sheet ini caranya file kemudian download bapak ibu klik yang ini nanti dia akan terunduh sheet ini saya buka dengan review ini soal tadi ini jawabannya kemudian kemudian yang paling kan ada opsi jawabannya sudah nanti ada yang tidak lengkap nah ketika kita sudah unduh file-nya kemudian kita ke akhir kita buat al-baru awalnya kita klik yang klik kita tunggu sejenak nanti langsung kita buat yang versi blank kita buat dari awal sehingga belum ada template kita akan memasukkan oke kita tunggu sejenak maaf connect di internet di tempat saya juga ini tidak secepat yang bapak ibu harapkan nah seperti ini ini ada beberapa template ada beberapa cola yang kita akan memanfaatkan tapi kalau bapak ibu ingin memulai dari awal ini akan kita kosong ini berarti ini masih kosong ya kemudian kita ingin impor permainan tadi dalam kaki-kaki yang bawah kiri ini ada import or read sheet import dan drop masih atau bisa pilih dengan secara ini sudah kita masuk kemudian untuk untuk kita untuk untuk menunjukkan menunjukkan selamat menikmati 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 gambar ini bisa melakukan melalui laptop yang melalui PC bisa menggunakan api untuk mengimpor ini jadi pastikan Bapak-Ibu ketika mengimpor menggunakan laptop atau menggunakan PC kita bisa tambahkan gambar disini, kita lihat proviewnya akan semacamnya soalnya ini untuk praktek bagaimana kita bisa berkolaborasi secara bersama kemudian mengimpor kalau sudah selesai kita tinggal klik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan nomor selamat menikmati 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 yang diikuti dengan nomor HP masing-masing jika bayi ini sudah memasukkan nomor HP nanti layar bayi ini akan berubah menjadi warna hijau silahkan tunggu dulu sejenak kita menunggu rekan-rekan yang sedang bergabung saat ini kita coba bergabung, kita tunggu sekitar kita klik start, nanti baru akan bisa mulai oke, 15 sisi lagi saya masih tunggu oke, Bapak-Ibu yang nanti bergabung di tengah jalan bisa juga ya, nanti akan sama kita proseskan, Bapak-Ibu buka aplikasi baut oke, sudah, kita akan mulai Bapak-Ibu ya oke, kita akan mulai, klik start tidak perlu dijawab, tidak perlu dijawab, bukan soal tidak perlu Bapak-Ibu jawab halo, kalau saya coba berbual tarik di sini dari Bapak-Ibu ya, Bapak-Ibu kita kali ini bergabung yang terakhir di sesi kita sudah dengan tingkat dulu tapi Bapak-Ibu jangan khawatir yang pertama saya akan menunggu karena ini untuk semacam pengadilan yang Bapak-Ibu berarti sudah terlalu banyak yang harus mengubah selainnya Saya ingin jika Bapak-Ibu Bapak-Ibu ingin melakukan pelitian Bapak-Ibu ingin membuat tutorial Bapak-Ibu ingin membuat sekolah juga Saya sangat terbuka untuk Bapak-Ibu Dan silakan Bapak-Ibu kontak saya Barangkali ada hal yang saya lakukan Nah yang ketiga Mohon Bapak-Ibu ingin mempertimbangkan Di kegiatan ini Kegiatan ini adalah gratis Dan diperkenankan Dila Bapak-Ibu ingin membuat kesempatan Bapak-Ibu 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 ingin membuat Bapak-Ibu Saya kira itu Jangan lupa kita bisa ketemu di lantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke itu Bapak-Ibu ya Sambungkan dari Saya Saya arahkan ke depan Silakan Bapak-Ibu pilih Ini adalah calling Apakah Bapak-Ibu mengikuti kahut Di bagian pertama Pilih merah untuk iya Pilih biru untuk tidak Oke kita lihat disini datanya Kita lihat ya 52 persen Ikut di bagian pertama Mungkin juga di bagian kedua Dan Hampir juga 50-50 ya 48 persennya Di bagian pertama Tidak sempat mengikuti Nah kita lihat datanya Ini Bapak-Ibu ya Ini data sebaran Peserta kahut bagian satu Jika kita lihat disini Di Pulau Sumatera Sudah ada beberapa Di provinsi-provinsi besar ya Tapi kita lihat disini Jumlahnya masih sedikit Semakin besar Berarti ini semakin banyak jumlahnya Paling banyak ada di daerah sini ya Ini di Kalimantan juga masih sedikit Yang gabung Di daerah Nusa Tenggara Juga masih sedikit Daerah Ambon Belum ada yang hebat Lagi di Papua Ya kita lihat Kita di wilayah timur Belum mendapatkan Akses inurupsi Dari kait kegiatan Ini di Laut bagian satu Oke Kedua Anda bisa isikan Berapa kali Anda ikut acara ini Oke kita lihat Sebagian besar Baru kali ini ya 46 persennya baru kali ini Saya kurang tahu Mungkin Bapak-Ibu ada Agenda lain Atau mungkin Bapak-Ibu baru Ketahu informasi ini Ada yang sudah Dua kali 33 persennya Dua kali Kedua kali Kedua kali Satu dua Atau dua tiga Satu tiga Dan ada juga Yang tiga-tiganya Ikut Nah kita lihat di kaut bagian kedua Di minggu lalu Kita lihat disini Teman-teman di Aceh Sudah mulai banyak Yang terlibat Di Padang Kemudian di Riau Dan di Jakarta Banyak juga Di daerah Jawa Timur Di Madura Sudah banyak Kalimantan Di daerah Kaltara Sudah mulai napa Laut sudah mulai banyak Satu Tenggara Di Sumpah Di Amban Sudah ada ya Di Almaira Dan kita lihat disini Teman-teman di daerah Jayapura Sudah mulai ada Bapak-Ibu Saya hentak tolong Setelah selesai kegiatan ini Saya akan bagikan Semua rekamannya Video Untuk bagian satu Bagian dua Bagian tiga Silahkan Bapak-Ibu Bantu saya Untuk menyebarluaskan Sebanyak-banyaknya Kalau punya grup Yang isinya guru Isinya dosen Mohon bisa Bapak-Ibu Bagikan informasi ini Supaya mereka juga bisa Belajar menjadi Oke Silahkan Bapak-Ibu Isi profesi Bapak-Ibu Dengan mengetikkan Yang ada di smartphone Silahkan ketik jawabannya Buka HP Ketik jawaban Kemudian klik Sama atau kiri Petikan jawaban Kemudian klik send Bapak-Ibu Tonorer Ptp Dari binas Tidak ada Teknisi Wiktia Iswara Kulian Tidak ada Yang dari binas Tidak ada Yang bergabung Jalan saja Masukkan enter pin 97 59 59 Bapak-Ibu Sebut Tuliskan Kota asal Bapak-Ibu Buka HP-nya Kemudian Mengasukkan Kota Atau pun K Asal Bapak-Ibu Supaya kita bisa Lihat Dari Sampai Dari Ini Jangan lupa Klik Submit Atau Send Jawaban Tidak Enter Jika Bapak-Ibu Tidak Klik Send 25 5 detik Lagi Silahkan Masukkan Nama Kota asal Bapak-Ibu Baden Kebunja Yang Jakarta Maluku Ambon Fahfad Yang Di Mataram Silahkan Nanti Nama Kota Bapak-Ibu Tampil Di Layar Ini Saya Sebutkan Secara Singkat Secara Tepat Kita Bisa Lihat Peserta Kali Ini Sebagian Besar Berasal Dari Makassar Tuan Rumah Buluban Bung 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 Malang Bung 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 Jakarta Ambon Nangerang Samarinda Gresik Magelang Malu Dermas Raya Nganjuk Magetan Jumbang Ponorogo Keladar Maluku Selatan Bogor Malinau Jeni Ponto Bantaeng Bune Bandar Rengkang Semarang Padahal Jerepkan Terima kasih Sekali Bapak Ibu Bergabung Di Akinda Ini Kita Bertemu Dalam Satu Media Dan Ternyata Kita Bisa Menurutkan Teman-teman Berdiri Segarab Bung Santara Oke Kita Klik Berikutnya Ada Pulling Bapak Ibu Lebih Memilih Apakah Bapak Ibu Lebih Memilih Pelatihan Dengan Sistemnya Berbayar Atau Pelatihan Yang Gratis Tapi Sistemnya Donasi Sistemnya Berayat Berbayar Berarti Bapak Ibu Harus Membayarkan Dengan Harga Tentu Kedua Sistem Donasi Bapak 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 Ibu Oke Kita Lihat Disini Hanya 17 Orang Yang Suka Dengan Sistem Berbayar Jadi Bayarnya 200 Ribu Jadi Itu Dipukul Rata Entah Itu Sertifikat Sudah Terus Sertifikat Tentu 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 Sertif Tentu Sistem Donasi Kita Lihat 9% Memilih Dengan Sistem Ini Kenapa Karena Kita Tentu Untuk Kalau Kita Bisa Memberi Donasi 10 Ribu Kita Kasih 10 Ribu Ada Yang Bisa Memberi 20 Ribu Kita 20 Silahkan Bapak Ibu Bisa Foto Ini Bapak Bapak Ibu Menangkan Donasi Sukarela Saya Tidak Menaksa Karena Sistem Donasi Bapak Ibu Bisa Kirin Rekan DMI Saya Mengandungan Melalui GoPay Uang Yang Masuk Nantikan Saya Gunakan Untuk Membuat Acara Acara Seperti Ini Bapak Ibu Berminat Saya Membuat Acara Seperti Ini Secara Berlanjutan Silahkan Bapak Ibu Selamat Donasi Sukarela Bapak Ibu Bisa Berikan Berapapun Nominal Bapak Bapak Ibu Silahkan Difoto Bapak Ibu Silahkan Difoto Saja Jika Bapak Bapak Ibu Menggunakan Twitter Dan Facebook Pilih Keduanya Jika Bapak Ibu Menggunakan Facebook Dan Youtube Pilih Facebook Dan Youtube Terima Tentas Oke kita lihat sebagian besarnya pengguna Facebook ya Oke berarti nanti kalau ada informasi terkait Nanti akan saya perbanyak informasi dari Youtube Bapak Ibu juga pengguna Youtube Dan saya harapkan Bapak Ibu juga ikut berkontribusi membuat tutorial-tutorial Dari pelatihan yang telah Bapak Ibu ikuti ya Bapak Ibu kemarin sudah ikut di sesi 123 Bapak Ibu bisa bikin tutorial Nah di Instagram Bapak Ibu juga tidak tahu banyak persatu Tapi saya kira Bapak Ibu juga bisa bikin tutorial singkat 1 menit gitu ya Misalnya bagaimana menap toal dari SID dan lain sebagainya bisa lewat program Dan kalau Bapak Ibu ingin menerhubung dengan saya melalui media sosial Bapak Ibu bisa potret ini Fotos saja biar cepat jangan dicatat Silahkan diputar melandangkan HP Nanti Bapak Ibu bisa lihat Ada kesempatan yang Bapak Ibu punya Silahkan Bapak Ibu bisa kirim email Kemudian kontak WhatsApp saya Ini website saya Bapak Ibu juga bisa undang saya sebagai teman di Facebook maupun di Twitter ya Beran caranya nanti Bapak Ibu harus memanfaatkan Facebook maupun di Twitter Agar nanti informasinya akan saya sebar di sana Dan juga di website kita Oke ini Bapak Ibu ya Ini salah satu agenda yang dibuat kami selenggarakan Ini di akhir bulan lalu Kita kasih nama petang teknologi pendidikan Kegiatan ini gratis Karena kami didikasikan untuk guru-guru yang sedang kesulitan dalam Bapak Ibu bisa akses semua kontennya secara gratis Ada materi slide powerpoint PPP atau PDF Dan ada juga video rekamannya WDF dari WDF dan dari setiap agenda ini Bapak Ibu bisa akses di sini Silahkan dipotret saja Kontennya ada brand video Ada wordpress, ada paston, ada Google classroom Anda gunungin Kemudian ada mind map, ada skip note, ada comic life Bapak Ibu bisa dapatkan secara gratis Tidak boleh membayar Ini silahkan dipotret saja S.id strip PTP Capital Semua Slash 19 Strip 19 Oke Dan ini juga akhirnya kami yang terakhir Kami mengundang Dr. Elaine dari Kuwait Kita ingin mencoba kegiatan yang lebih besar lagi Kita ingin mencoba undang beberapa teman dari TNI Soma Dari penduduknya Bapak Ibu bisa akses materi ini dari sini ya Seperti ini Terus materi Nanti akan merujuk pada sebuah portal Nanti disitu ada video Youtube Jangan khawatir meskipun eminah sumbernya dari Kuwait Dia berbahasa Inggris Atau berbahasa asing Kami sudah sediakan subtitlenya Sehingga Bapak Ibu ketika memuntar Youtube Nanti akan ada terjemah versi bahasa Inggris Silahkan di foto Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu bisa akses setelah acara ini ya Kita lanjutkan Oke Setelah Bapak Ibu tertarik untuk berkolaborasi dengan saya Bapak Ibu bisa pilih Kira-kira apa yang Bapak Ibu Kolaborasi Apakah kelatian Apakah riset Apakah menulis buku Atau ngeblok Atau mungkin Bapak Ibu ingin dalam cara tutorial Sorial dalam kontrol teks Atau dalam kontrol video Youtube Bapak Ibu bisa pilih beberapa opsi Bukan jangan sekan-sekan untuk mengontak saya Bapak Ibu bisa lewat netflix Bisa lewat PA Kontak saja saya Oke Pelatihan oke Penelitian oke Saya sangat menunggu Bapak Ibu ya Ada riset PTK Ataupun riset berkait dengan kahut Ataupun aplikasi apapun lainnya Kita bisa diskusikan Kalau saya bisa Bantu Bapak Ibu Saya bantu Bapak Ibu Kalau tidak Nanti mungkin saya bisa Rekamkan saya Bantu Bapak Ibu Oke nanti kita akan lihat lagi Dari data Oke ini Bapak Ibu Ini adalah agenda saya terakhir Di hari Senin lalu Terkait dengan Loom ya Ini screen recording Bapak Ibu bisa Merekam pembeli pencerahan Bapak Ibu Menggunakan Loom Materinya ada di sini Bapak Ibu ya S.id Slash materi Strip Loom Silahkan Bapak Ibu potret Nanti Bapak Ibu akses setelah ini S.id Slash materi S.id Slash materi Strip Loom Silahkan dipotret Bapak Ibu Karena saya harus melanjutkan Getslot berikutnya Dipotret nanti Bapak Ibu Silahkan akses setelah acara ini Gratis juga Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu akses Nah disitu ada powerpoint Ada PPT Dan ada video-video Yang putar di Youtube Bapak Ibu bisa coba sendiri Silahkan Oke jika itu Belum cukup Bapak Ibu Nanti bisa ikut Akhirnya kami Bapak Ibu Bapak Ibu adalah seorang guru Bapak Ibu Yang memilih Kedahir dengan Jurnal ilmu Bukan jurnal pembelajaran Jurnal ilmu Jurnal jurnal Bapak Ibu bisa bergabung Di acara kami Nanti jam 1 Nanti durasinya 2 jam Kami telah mengundang Mas Andi dan Pak Gatot dari RG Nanti akan kita kukas Masjid-Masjid Masjid-Masjid Tentang Jurnal yang Alam Dari para guru Mudah-mudahan Nanti ada Berapa solisi Yang kita menawannya Jurnal Bapak Ibu semuanya Jam 1 Bapak Ibu jangan lupain Juga gratis ya Silahkan Akses informasinya Di foto saja Nanti Bapak Ibu bisa zoom Bisa lihat linknya Setelah belakang ini Apa yang akan Bapak Ibu lakukan Saya ingin melihat aktivitas Bapak Ibu Setelah ini Apakah Bapak Ibu Berminat mengajari Rekan-Rekan Terima kasih Berminat mengajari Berminat mengajari Berminat mengajari Sertifikasi kahutnya Jangan lupa gratis Dan kalau Bapak Ibu Mungkin belum melakukan Keinginan atau ingin melakukan sesuatu Bapak Ibu Mungkin bisa Berpengar ke tempatnya Apa yang bisa saya bantu Ini Bapak Ibu Sertifikasi kahut Kahut certified for school Ini ada dua bagian Basic dan advanced Sistemnya nanti adalah Sistem kursus online Kita Bapak Ibu Buat Nanti dia akan memberikan materi Dalam satu video Jadi Bapak Ibu Sebelum melakukan Kewis Menyelesaikan Sertifikasi Bapak Ibu Minta membaca Atau mengikuti konten Yang sudah dibuat Ada tiga atau empat video Dalam satu kali level Bapak Ibu Kutar video Sampai selesai Kemudian Akhirnya akan ada kuis Bapak Ibu Kemudian diminta Untuk melakukan kuis Kuis itu berasal dari Materi yang tadi Disajikan pada Tempat video Sehingga nanti ada Ambang batasnya Saya lupa 70-80% ya Bapak Ibu harus Melolos Di Kuis itu 70-80% Harus benar Sama jawabannya Kalau Bapak Ibu Nanti lolos Bapak Ibu akan Terima kasih Lalu Dijukkan Sampai 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 Bapak Ibu Saya berikan Semacam Ini Langsung Dari Kahudnya Nanti Disini Ada Levelnya Nah Bapak Ibu Bisa belajar Mandiri Dari Kursus Ini Kalau Bapak Ibu Sudah Sampai 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 Bapak Ibu Hampir Sesuai Ataupun Hampir Cakap Menggunakan Kahud Bahkan Bapak Ibu Levelnya Sudah Sampai 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 Ini Silahkan Bapak Ibu Ikuti Total Jumlah Semuanya Ada Tujuh Ada Tiga Basic Dan Empat Harpan Untuk Saat Ini Dan Akan Dikembangkan Untuk Berikut Nah Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Dosen Bapak Ibu Guru Juga Terkait Dengan Kursus Bapak Ibu Juga Bisa Manfaatkan Konten Saya Ini Terkait Dengan Manly Bapak Ibu Bisa Foto Bapak Ibu Bisa Akses Materinya Insya Allah Sudah Lengkap Karena Ini Saya Buat Dari Beberapa Pelatihan Yang Saya Berikan Bapak Ibu Bisa Akses Kontennya Gratis Bapak Ibu Ingin Membuat Kutipan Bapak Ibu Akses Apakah Bapak Ibu Ingin Mengajikan Berminat Atau Mendukung Acara-acara Seperti Ini Apakah Bapak Ibu Ingin Tetap Gratis Atau Masih Pikir-pikir Dulu Silahkan Terima kasih karena berpikirannya saya lihat Bapak Ibu ya ini hasil dari rekaman ada agenda berikutnya ada Umar Abdul Aziz umar Abdul Aziz beliau adalah komendian di kuisis kita akan agendakan membawakan kuisis dalam waktu dekat dan nanti juga akan kami kemudian juga Dr. Broinin dari Australia dan juga Dr. Michael dan Bapak Ibu berminat untuk agendah ini terlibat Bapak Ibu berkontribusi saya sarankan untuk menangkan donasi karena acara ini juga gratis silakan Bapak Ibu berikan tanggapan terkait dengan donasi yang saya buka tadi apakah Bapak Ibu setuju atau Bapak Ibu punya alternatif lain silakan Bapak Ibu lusikan pada kolom jawaban sayangnya Bapak Ibu hanya bisa menjawab ataupun memberikan tambahan jawaban maksimal 20 kata silakan disingkat sementara Bapak Ibu mengirimkan pesan baca atau pesan SMS silakan disingkat karena hanya dipatasi 20 huruf 10 detik lagi silakan Bapak Ibu berisi bagaimana terkait dengan tanggapan Ibu serai dengan donasi saya buka tadi oke ini tanggapan Bapak Ibu ya oke sebagian besar setuju sangat setuju setuju saja setuju donasi bagus oke oke setuju sekali tidak sangat setuju sekali hebat lanjut siap berkontribusi setuju dengan donasi lumayan setuju baik boleh kita lihat Bapak Ibu ya ini silakan Bapak Ibu buat rekat lagi kalau Bapak Ibu belum mendapatkan cara untuk mendonasi jika Bapak Ibu masih ingin menggunakan sistem lama dengan sistem berbayar Bapak Ibu perlu berapa juta untuk menguasai sebuah aplikasi saya membuka dengan cara ini karena saya ingin memberikan akses sebuah-sebuah kepada guru yang ada di Indonesia kita harus tahu tidak semua guru itu memiliki kemampuan yang terjadi jika kita buka dalam sistem donasi ini kita bisa menggunakan sistem donasi dengan insumsi di silam jika Bapak Ibu adalah guru non-PNS Bapak Ibu belum bersertifikasi saya perkenalkan Bapak Ibu tidak memberikan donasi spesial pun satu empat kali empat kali enam kali kegiatan itu tidak masalah selama Bapak Ibu adalah guru non-PNS belum bersertifikat saya tidak memaklumi hal ini Bapak Ibu bisa memberikan dukungan dengan membuat tutorial Bapak Ibu itu adalah donasi yang paling baik oke berikutnya ini Bapak Ibu besok Bapak Ibu besok kita akan adakan kegiatan serupa semacam ini temanya adalah kuisis dan akan diberikan langsung dari kuisis ikhlas representatif jadi Mas Umar Abdul Aziz ini adalah perwakilan resmi dari kuisis dan saya baru mengontaknya 2 atau 3 hari yang lalu kebetulan beliau bisa dengan kesibukannya yang begitu padahal terhadapi beragam pertanyaan terkait kuisis dalam waktu COVID-19 ini silahkan Bapak Ibu foto disitu sudah ada linknya sudah ada jamnya silahkan bawa Ibu foto dan sekali lagi acara ini berarti silahkan dibuka silahkan dipotret Bapak Ibu sudah tidak ketinggalan terutama linknya tanggal dan jamnya dan nanti informasi ini juga akan saya sebarluaskan melalui website saya Bapak Ibu juga sudah dapat informasi ini silahkan Bapak Ibu sebarluaskan juga terutama kepada teman-teman guru yang ada di bagian timur teman-teman di Papua teman-teman di Ambon mohon Bapak Ibu kalau punya link silahkan Bapak Ibu sebarluaskan Bapak Ibu apakah tertarik dengan donasi ini jika Bapak Ibu punya solusi yang lebih bagus lagi saya sangat senang untuk mendengarnya selamat menikmati selamat menikmati habis 11 14 15 di 15 15 Oke, terima kasih Bapak Ibu ya Terima kasih Karena nanti sertifikat akan muncul di email secara otomatis Silahkan Bapak Ibu foto linknya Kemudian nanti Bapak Ibu coba setelah acara ini Silahkan masukkan email Bapak Ibu jangan dicoba sekarang Karena nanti Bapak Ibu akan ditinggal langkah darinya Di potret lebih dahulu Jangan dicoba sekarang Juga perlu khawatir karena akan saya buka sampai besok ya Karena ini edisi terakhir Akan saya buka sampai besok Bapak Ibu bisa klik linknya nanti malam Bapak Ibu bisa klik linknya nanti sore Tidak perlu sekarang Silahkan di potret lebih dahulu Dan jangan lupa nanti silahkan dicek Menggunakan laptop atau menggunakan PC Jangan dicek menggunakan smartphone atau HP Karena kemungkinan besar Nanti sertifikatnya tidak akan tampak Tapi kalau Bapak Ibu bukan menggunakan laptop Nanti akan muncul PDF sertifikatnya Oke Yang berikutnya Jika Bapak Ibu ingin mengakses konten yang saya buat Yang ini bukan cara Bapak Ibu ke website saya Erickunto.com Seperti ini Ini saya buat sedemikian rupa Sebenarnya sudah saya harapkan Supaya lebih terbaca Jika Bapak Ibu urut ke bagian bawah disini Kan ada tiga artikel Tiga artikel ini adalah Tiga artikel paling baru Ini kalau Bapak Ibu ingin mencari berita terbaru Bapak Ibu masuk ke erickunto.com Masuk ke scroll kemudian di paling bawah Ini adalah konten terbaru saya Bisa harian, bisa dua hari sekali Bisa tiga hari sekali Yang jelas yang ada di tiga kolom ini Adalah blog terakhir saya Oke Itu ya Ini Loom ada disini Ini akan nanti siang Dan ini akan hari Kemudian Bapak Ibu Jika ingin mencari Konten yang ada di website saya Bapak Ibu cari disini ya Blog Kemudian disini ada teknologi pendidikan Saya punya dua tema besar Yang saya Plus saya bahas Di website ini Yang pertama adalah teknologi pendidik Yang kedua adalah Teknologi pendidikan Bapak Ibu Tertarik open saya Klik yang disini Nanti Bapak Ibu akan diarahkan Bapak Ibu Sebuah alaman baru Yang disini ada Semua kolom Semua artikel Yang pernah saya tulis Terkait dengan teknologi pendidikan Ada loom Ada ini Ada gahut Ada yang ini Ada yang ini Nah Ini Terus aja Sampai nanti Bisa next Next aja disini Kalau ada yang cocok Tinggal di klik Yang cocok tinggal di klik Dan rekaman webinarnya Semua saya sediakan disini Terus jika Bapak Ibu Menemukan apa yang Bapak Ibu cari Ada brez video Dan ada Aplikasi-aplikasi yang lain Nah Bapak Ibu ingin mencari Dengan kata kunci yang spesifik Bapak Ibu Masukkan ke link kanan Misalnya ada Tombol Loop Di klik saja Kemudian Bapak Ibu Masukkan kata kuncinya Misalnya Bapak Ibu Masukkan kata berhut Seperti ini Masukkan kata kuncinya Kemudian Bapak Ibu enter Masukkan kata kuncinya Bapak Ibu masukkan kata kuncinya Dan Bapak Ibu Enter Kemudian dia akan menunjukkan Mantan yang Berkait dengan kahut Ini ada FAQ Ini adalah Pertanyaan-pertanyaan Yang sering diajukan Bapak Ibu Saya sarankan Ini juga Ini semua Masuk dalam kata kunci itu ya Bapak Ibu juga bisa Coba dengan kata kunci yang lain Misalnya Wayslet Misalnya Apa namanya Loom Misalnya Brez video Dan tantangan ternyata Kalau sudah Tinggal klik aja ya Ketemu yang ini FAQ Kahut Ini isinya adalah Pertanyaan-pertanyaan Yang saya ditanyakan Bapak Ibu Sebelum bertanya Saya sarankan Bapak Ibu Cek dulu disini Bedanya Kahut dengan aplikasi lain apa Kalau premium Kemungkinan fungsinya apa saja Bedanya apa saja Bagaimana memainkan kahut Bagaimana Bapak Ibu ingin memulai kahut Dari awal mula Ini ada Ini ada tutorial juga Dari kahut tersebut Ini ada materi PDF-nya Silahkan bisa Di download disini Di download disini Dan jika Bapak Ibu Ingin yang lain Bapak Ibu Bisa dilakukan Dengan model Seperti ini Misalnya Disini Ada tag disini Bapak Ibu Ada tag ya Tag ini Bapak Ibu Bisa pilih aja Yang sini Akan muncul Yang sesuai Dengan Kontennya Misalnya Bapak Ibu pilih yang PTP Teknologi pendidikan Klik aja PTP Nanti akan dirunut Aplikasi Ataupun Artikel Ataupun Konten Yang saya tag Menggunakan Gitu ya Caranya Caranya Yang lain Bapak Ibu Berarti nanti Artikel-artikel Yang terkait Dengan Mendingan Kebetulan Dalam Dua tahun ini Blog saya Banyak yang Hilang Saya tidak tahu Bagi dengan cara Menekatnya Dan cara Merestore-nya Jika Bapak Ibu Punya kalian di IT Kontak saya Bantu saya Karena website ini Sudah mulai tahun 2018 Jadi blog saya Di tahun 2018 Dan 2019 Tidak bisa Diakses Tidak bisa saya Kembalikan ke dalam Website ini Jika Bapak Ibu Punya Kecakapan dalam hal itu Maksudnya Jadi konten Bisa dibanggur Bisa dibanggur Jadi sementara Ini adalah Tangkan konten terbaru Saya di tahun 2020 Kita kembali lagi Kahut Kembali lagi Nah ini Kita akan lihat Siapa Mainnya Berikutnya Saya akan tunjukkan Bagaimana kita Mengakses Kahut Sertikat Sertifikasi Sertifikasi Bapak Ibu Masukkan saja Kata kunci Kahut Sertifikasi Ada di bagian Balik Dan Jangan lupa Bapak Ibu Silahkan Daftar dulu Akunnya Bapak Ibu Nah sekarang saya Jika Bapak Ibu Ingin belajar Kontennya Lebih dahulu Bapak Ibu Silahkan belajar Menggunakan Laptop atau PC Sekarang ini ada Video yang harus kita konten Bapak Ibu Paling nyaman adalah Menggunakan laptop atau PC Sekarang layarnya Lebih besar daripada Ini ada penjelasannya Ini ada level-levelnya Ini yang berdasar Kemudian ini yang Advan Sudah dibuka saat ini Kan ada yang lain Nah jika Bapak Ibu Ingin memulai Untuk yang Advan ini Bisa Tidak harus berurutan Tapi kalau yang Basic Bapak Ibu Sudah mulai dari Bronze, Silver, Barubu Tidak bisa Langsung ke Gold Tidak bisa Caranya Bapak Ibu Tinggal klik aja disini Jangan langsung Diubungkan Pada level-level Brown Nah Bapak Ibu Silahkan diputar saja Videonya Ada konten Nah ini penjelasannya Ini video kedua Nah Kemudian ini video ketiga Dan berikut Begitu pula seterusnya Dan di bawah ini ada Guide Seperti Kisi-kisi Ini ada kisi-kisi Bapak Ibu bisa unduh Bapak Ibu bisa unduh Setelah Bapak Ibu Nonton videonya Secara lengkap Bapak Ibu bisa baca Kisi-kisinya Dan sayang saya Sayangnya Kontennya dalam bahasa Inggris Bapak Ibu bisa melihat Bagaimana Dia menemukan Menanggikan Penalami bahasanya Bapak Ibu bisa Memperhatikan bagaimana Dengan informasinya Dan bagaimana Informasinya Bapak Ibu sudah siap Klik aja di Get certified now Nanti kemudian Bapak Ibu saran saya Menggunakan HP Kemudian klik aja PINnya ini Klik ini Nanti Bapak Ibu Mengerjakan kuis Seperti pada Bidikannya tadi ya Dan ini Bapak Ibu Paksima Minimum Harus 80% Ya Harus 80% Begitu 80% Bapak Ibu bisa Mendapatkan nanti Apa namanya Certifikatnya Kalau gagal Dalam Dalam Melaksanakan kuisnya Gimana Kalau misalnya Saya hanya mendapatkan 75% Berarti Bapak Ibu Nanti akan diperkenankan Belajar lebih dulu Dan Bapak Ibu Diperkenankan Mengulangnya Satu hari Setelahnya Satu kali 24 jam Jadi Bapak Ibu Mencoba jam 11 Ternyata jam setengah 12 gagal Bapak Ibu Baru bisa mengulangnya Setengah 12 Pada keesokan harinya Oke Itu untuk Kalau Satu hari Itu nanti Ada banyak Ada Tiga Dasar Yang dulu Yang Terat Yang dulu Walaupun Kesehatan Sebenarnya Bapak Ibu Ada ketika Bapak Ibu Bisa peroleh Dan jika Bapak Ibu Memperoleh Serikat ini Insya Allah Bapak Ibu Saya kakut dengan baik Dan bisa Memasakannya Dalam pembelajaran Di sekolah Masing-masing Saya kira Untuk Sesung kita hari ini Kita sudah Mencoba membuat Pertanyaan dalam Mode Kolaborasi Untuk Afrodnya Di akhir Saya sudah tunjukkan Bagaimana Memperoleh Mengikuti Mengikuti Caut Certified Tiga bagian Bagian pertama Bagian kedua Dan yang Terakhir ini Bagian ketiga Baik Bapak Ibu Guru hebat Sekalian Kita akan Masuk pada Sesi Tanya jawab Sebelumnya Kami menyampaikan Kembali Bahwa Sesi Tanya jawab Dengan Mekanisme Pertama Berserta Akan Bertanya Secara Langsung Kepada Pemateri Dengan Cara Raise Hand Atau Mengangkat Tangan Silahkan Diklik Icon Putih Di bawah Sekali Untuk Mengangkat Tangan Dan Kalau Sudah Terangkat Tandanya Adalah Tangan Hitam Yang Sudah Nampak Dan Cara Kedua Adalah Dengan Mengetikan Pertanyaan Bapak Ibu Di Kolom Chat Nanti Kami Akan Teruskan Kemulai Dengan Cara Pertama Yaitu Pertanyaan Langsung Kepada Pemateri Oleh Peserta Dengan Raise Hand Disini Sudah Banyak Yang Mengangkat Tangannya Kita Mulai Dari Ibu Mardiani Ani Silahkan Ibu Silahkan Ibu Mardiani Ani Baik Bapak Ibu Sekalian Pertanyaannya Mengingat Waktu Sekarang Pukul 11 Lewat Pukul 6 Waktu Indonesia Tengah Dan Kita Akan Berakhir Pada Pukul 12 Waktu Indonesia Tengah Nanti Jadi Agar Pertanyaannya To the point Singkat Jangan Jelas To the point Silahkan Ibu Mardiani Bertanya Kepada Pemateri Kepada Pak Erik Kita Kita Lanjut Ke Pertanyaan Jaman Pertanyaan Kedua Bapak Surya Tiamin Silahkan Silahkan Ibu Surya Atau Bapak Ibu Surya Tiamin Silahkan Kalau Mau Pertanya Singkat Dan The point Baik Kita Lanjut Ke Penanya Langsung Berikutnya Sudah Mengangkat Tangan Ibu Risna Silahkan Ibu Risna Ibu Risna Halo Silahkan Baik Bapak Ibu Sekalian Kalau Tidak Ingin Bertanya Secara Langsung Boleh Mengetik Kolom Chat Tapi Kami Mohon Diturunkan Tangannya Dengan Cara Mengklik Kembali Ikon Putih Tangan Di Bawah Agar Tangan Bapak Ibu Yang Ditam Itu Ditam Atau Diturunkan Kita Lanjut Ke Bapak Winarno Silahkan Pak Winarno Ada pertanyaan Pak Silahkan Tidak Oke Baik Lima Penanya Langsung Dulu Ya Ibu Lusi Ibu Lusi Kami Persilahkan Kalau Ingin Bertanya Silahkan Ibu Oke Baik Sekarang Kami Ke Kolom Chat Untuk Melihat Pertanyaan Yang Ada Di Kolom Chat Kita Berbagi Rata Begitu Sudah Sekitar Beberapa Pertanyaan Di kolom Chat Kami Kembali Ke Yang Pertanyaan Langsung Baik Disini Ada Pertanyaan Lihat Dulu Ada Pertanyaan Pak Erick Dari Ibu Adakah Petunjuk Materi Tertulisnya Nanti Agar Bisa Mengulang Dan Belajar Step By Step Demikian Pak Erick Terima kasih Tadi sudah Saya Demonstrasikan Bapak Ibu Silahkan Sudah Terlihat Pak Ini Pak Iya Sudah Ya Caranya Silahkan Masuk Ke R R I K U N T Dot Kom Ini Dengan Tampil Di Halaman Depan Seperti Ini Halaman Depan Seperti Ini Kemudian Klik Aja Di Kanan Kanan Paling Kanan Atas Itu Aja Open Sers Klik Aja Di Sini Cari Aja Baru 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 Ini Semua Akan Ditampilkan Semua Artikel Terkait Ini Ada Rekamannya Ada Penjelasan Dekat Sertifikat Dan Nanti Bu Cari Yang Ini F F Q Baru Ini Tidak Apikan Apikan Dicat Silahkan Bapak Ibu Coba Akses 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 Itu Tampilannya Gak Sengacang Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Silahkan Dibaca Dulu Sebelum Bapak Ibu Pertanyaan Kepada Saya Pertanyaan Ada Di Sini Kemudian Ini Tutorial Playlist Dibuka Ada Banyak Isinya Dari Awal Sampai Akhir Sudah Ada Ini Sama Klik Di Sini Playlist Dibuka Satu 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 Kalau Ibu Tidak Suka Lihat Video Ini Adalah Materi PDF Tinggal Diklip Disini Di Download Berkenalan Dengan Kahul Ini Isinya Kalau Mau Yang Bajaran Klik Disini Di Download Ini Isinya Saya Kira Bapak Ibu Kalau Sudah Membaca Ini Semua Bapak Ibu Sudah Mempraktekan Bapak Ibu Pasti Sudah Mahir Dalam Menggunakan Bapak Baca Erick Unto Seperti ini Fotonya Klik Aja Disini Ini Rekaman Yang Kedua Ini Rekaman Yang Satu Ini Yang Lalu Bisa Cek Lagi Disini Yang Lainnya Diklik Di Video Sini Bagian Besar Isinya Tentang Teknologi Pendidikan Dan Riset Teknologi Pendidikan Dan Riset Ini Ada Juga Tentang Quizlet Tentang Quizlet Google Juga Mendeli Dan Yang Sebagian Itu Cara Mencarinya Ya Lalu Kita Cari Cari Punta Oke Baik Lanjut Dari Ibu Muliyati Muliyati Kami Bacakan Pertanyaan Dua Dari Ibu Muliyati Muliyati Pak Tolong Dulangi Cara Mengupload Soal Kekahut Dari Pak Nurdin Usman Bagaimana Cara Menambah Option Begian Pak Eric Terima kasih Bapak Ibu Tidak Belum Meminta Saya Untuk Mengulang Tinggal Nanti Lihat Saja Rekamannya Bapak Ibu Bisa Tonton Berkali Kali Bisa Bapak Ibu Percepat Bagaian Bagian Akses Video Video Rekam Nah Untuk Pertanyaan Kedua Terkait Opsi Tadi Maksudnya Opsi Apa Bapak Ya Kalau Dikahut Opsi Untuk Jawabannya Boleh Dua Tiga Atau Empat Dua Tiga Atau Empat Atau Maksudnya Opsi Tipe Pertanyaannya Nah Sarang Saya Bapak Ibu Silahkan Saksikan Dulu Webinar V Bagian Satu Bagian Dua Dan Bagian Tiga Karena Jika Bapak Ibu Langsung Melompat Kepada Bagian Ketiga Bapak Ibu Ketinggalan Dua Sesi Bapak Ibu Akan Kesulitan Mengikul Saksikan Dulu Di Edisi Satu Bagian Satu Dan Bagian Dua Saya Buat Secara Seris Dan Berkelanjut Begitu Wah Iya Oke Baik Terima Kasih Ini ada Beberapa Pertanyaan Mengenai Pinkahut Tadi Ya Karena Rekan-rekan Mungkin Baru Masuk Sehingga Belum Mengenai Pinkahut Tapi Sudah Selesai Permainan Kahutnya Oke Jadi Saya kira Kami tidak perlu Mempercayakan Lagi Pertanyaan Yang Menanyakan Pinkahut Kemudian Ada Pertanyaan Dari Ibu Atau Bapak Ya Maaf Kalau Saya Salah Surtiyo Utomo Bagaimana Mengganti Kata-kata Feedback Di Kahut Bagaimana Mengganti Kata-kata Feedback Di Kahut Kalau Di Kahut Setiap Opsi Pilihan Jawabannya Sebenarnya Kita Bubuhkan Tidak Bisa Dikembalikan Tidak Bisa Diandu Tidak Bisa Diandu Tidak Apa-apa Bapak Ibu Bapak Ibu Feedback Keliru Tidak Apa-apa Tidak Belum Khawatir Saya Sebelum Luaskan Tidak Apa-apa Salang Pencet Tidak Apa-apa Ada Ini ada Dua pertanyaan Pak Dari Peserta Dari Ibu Ibu Mariani Dagi Pak Tolong Tanyakan Kembali Kemarin Saya Belum Mendownload Sertifikat Part Pertama Bagian Satu Pak Ada Yang Belum Mendownload Sertifikat Bagian Kahut Bagian Satu Dan Ada Juga Yang Belum Mendownload Sertifikat Kahut Bagian Dua Bagaimana Hal Bikian Pak Oke Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Belum Terbiasa Sembilan Webinar Setiap Webinar Itu Sertifikatnya Dibagikan Pada Saat Webinar Jadi Bapak Ibu Kalau Ikut Webinar Pastikan Bapak Sampai Dengan Pekerjaan Yang Lain Maunya Ikut Webinar Sini Maunya Ikut Webinar Yang Lain Dua Webinar Sekaligus Kalau Sertifikat Di bagian Satu Saya Sudah Sampaikan Link Saya Tutup Di Jam Tiga Jadi Kita Dari Jam 10 Sampai Jam 12 Saya Sudah Kasih Tenggang Waktu Selama Tiga Jam Bapak Ibu Bisa Sertifikatnya Dan Saya Tutup Jam Tiga Juga Bapak Ibu Belum Bisa Mengakses Dampai Jam Tiga Saya Tidak Bisa Memverifikasi Bapak Ibu Ikut Atau Tidak Sebenarnya Jangan-jangan Bapak Ibu Dapat Linknya Dari Orang Lain Kemudian Bapak Ibu Ingin Mendapatkan Sertifikatnya Makanya Saya Tutup Di Jam Tiga Kalau Ibu Gagal Di Sertifikat Kedua Silahkan Bapak Ibu Cari Di Sini Tadi Cek Nah Silahkan Dicek Dulu Menggunakan Laptop Ini Ada Penjelasannya Terkait Dengan Sertifikat Bagian Dua Silahkan Dibaca Silahkan Akses Menggunakan Laptop Untuk Mengecek Email Karena Kalau Lewat Menggunakan HP Bapak Ibu Akan Tidak Kelihatan Sertifikatnya Begitu Bapak Oke Terima kasih Pak Erik Pertanyaan Selanjutnya Dari Bapak Irfan Taufan Apakah Bisa Kahud Tanpa Paspor Tanpa Paspor Soalnya Saya Ingin Menggunakan Polling Otomatis Ya Tanpa Paspor Karena Mau Pake Polling Otomatis Katanya Tidak Bisa Jadi Kahud Ini Dia Akan Mengenerate Dia Akan Membuat Pin Secara Aca Jadi Kalau Tadi Game Yang Saya Mainkan Ini Di Bagian Ini Saya Mainkan Lagi Pin Ini Akan Berbeda Karena Pin Nanti Akan Dibuat Ketika Kita Memainkan Jadi Pin Akan Secara Otomatis Tidak Ada Pin Yang Tidak Bisa Bergabung Nanti Pemain Jawabannya Seperti Itu Harus Dengan Pin Karena Ini Untuk Mendeteksi Peserta Itu Gabung Dengan Kahud Yang Mana Ini Untuk Akses Kodonya Tidak Ada Akses Kahudnya Termasuk Pertanyaan Ada lagi Bapak Ya Satu Pertanyaan Sebelum kami Kembali Ke Racing Hand Bertanya langsung Dari Ibu Risna Apakah Kelebihan Aplikasi Kahud Ini Dalam Pembelajaran Di Sekolah Lebihannya Pak Dalam Pembelajaran Di Sekolah Saya Tidak Perlu Menjawab Karena Sudah Saya Tulis Disini Bapak Ya Nanti Bapak Ibu Cari Aja Di FAQ Kahud Saya Sudah Sampaikan Apa Perbedaannya Kahud Dan Krisis Karena Ini Sangat Mirip Dengan Krisis Yang Nanti Bapak Ibu Pelajari Di Hari Esok Besok Carianya Disini Di FAQ Kahud Ini Kahud Dan Aplikasi Lain Ada Bedanya Dengan Google Form Ada Bedanya Dengan Puisi Bapak Bisa Akses Disini Akan Ngopikan Lagi Silahkan Bapak Ibu Bisa Coba Begitu Bapak Ya Oke Terima kasih Baik Kami Kembali Ke Raising Hand Bertanya Langsung Ke Pemateri Bapak Ibu Guru Yang Tidak Akan Bertanya Tapi Tangannya Masih Terangkat Warna Hitam Tolong Diklik Kembali Icon Bawa Putih Tangan Dibawa Agar Tangannya Yang Hitam Itu Hilang Bapak Ibu Lucy Silahkan Ibu Kalau Mau bertanya Ibu Lucy Silahkan Gimana Gimana Ibu Ya Saya Bisa Gabung Ini Sudah Sudah Bagus Sekali Saya Sebetulnya Tidak Bertanya Mas Herik Saya Karena Sering Tadi Sudah Sering Mengikuti Permainan Kahud Tapi Mesti Dapat Bawa Sendiri Karena Jaringannya Klik 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 Gak Cepet Itu Gimana Mas Herik Mohon Maaf Ya Karena Untuk Bergabung Di Kahud Untuk Bapak Ibu Ingin Berkompetisi Itu Memang Pertama Bapak Ibu Dalam Koneksi Internet Yang Bagus Karena Nanti Poin Atau Skornya Akan Berdasarkan Kecepatan Sama Sama Jawabannya Benar Tapi Kalau Kecepatan Berbeda Jawabannya Skornya Akan Lebih Tinggi Pada Teman-teman Yang Menjawab Dengan Lebih Cepat Jadi Koneksi Memang Sangat Berpengaruh Jadi Mohon Maaf Mas Herik Jadi Tetap Harus Online Gak Bisa Offline Gak Bisa Offline Kalo Offline Kita Kembali Lagi Ke Abad 20 Ya Terima Kasih Mas Herik Klaten Semangat Bravo Ya Terima kasih Ibu Lusi Lanjut Ke Bapak Barlian Mudah-mudahan Bapak Ya Tadi Ibu Silahkan Pak To the point Pertanyaannya Pak Barlian Silahkan Ada Akut Lagi Ini Sudah Ada Di Tangannya Oh Ibu Ya Ibu Bagaimana Ibu Halo Baik Kita Lanjut Ke Ibu Musriya Rama Ibu Musriya Rama Silahkan Ibu Silahkan Ibu Kalau Lenggung Pertanya Baik Ke Ibu Setiawati 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 Silahkan Bertanya Langsung Ke Bumat Dari Ya Belum Keluar Suaranya Bu Baru Background Suara Di belakang Yang Silahkan Mungkin Ditinggal Itu Halo Ibu Setiawati Baik Kami Lanjut Ke Pak Pak Siapa Pak Ahmad Pak Ahmad Nasir Silahkan Bertanya Langsung Pak Ahmad Pak Ahmad Silahkan Mungkin Bisa Diaca Pak Tidak Harus Urut Dari Atas Pak Takut Pak Munawir Persilahkan Pak Munawir Ya Waalaikum Waalaikumsalam Baik Terima kasih Kebetulan Saya baru Ikuti Kedian Ini Antara Satu Dua Dan Lalu Kemudian Saya Sebetulnya Sudah Menggunakan Sejak Tahun Terakhir Namun Saya Ingin Sampaikan Apakah Game Ini Kita Boleh Masukkan Linknya Dalam Embed Di Blog Ataukah Di Situs Sekolah Seperti itu Supaya Sisa bisa Macam Melaksanakan Ujian Online Sama Juga Dengan Kuisis Ataukah Yang sejenisnya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Munawir Saran Saya Bapak Membagikannya Hanya kepada Orang-orang Yang Bapak Bagikan Tahun Pesertamu Bapak Nanti Membagikannya Kedalam Media Sosial Misalnya Di Facebook Misalnya Di Twitter Nanti Otomatis Orang akan Melihat Dan Orang lain Juga akan Bisa Bergabung Jadi Misalnya Siswanya Ada 40 Karena Bapak Ibu Uploadnya Di Website Sekolah Karena Dibaca Juga Oleh Murid Dari Sekolah Lain Dia bisa masuk Kalau itu memang Kahudnya Isinya adalah Perkenalan sekolah Isinya adalah Biografi Bapak Ibu Silahkan ya Tapi kalau untuk Kuis Untuk ujian Untuk tes Untuk review Dan lain sebagainya Saya dibagikan Kepada kalangan terbatas Bapak Bisa lewat Google Classroom Lewat LMS Bisa lewat Grup WhatsApp Yang penting Kalangan terbatas Begitu Bapak Terima kasih Menjawab ya Baik Terima kasih Pertanyaan langsung Berikut Kepada Silahkan Pak Hamzah Pak Hamzah Silahkan Silahkan Bapak Bagaimana caranya Ya Bicara Halo Ya Kedengaran Suara saya Pak ya Dengar Bapak Silahkan Oh iya ini Saya sudah pernah Gunakan Kahud ini Di kelas Cuma kalau pakai Sarang Dengan pembelajaran Jarak jauh Dengan pakai HP Ini soalnya Muncul juga Karena pengalaman Di kelas Kelihatan Tampilan di layar HP Cuma jawaban Pilihannya saja Yang kelihatan Anak harus melihat Layar TV dulu Layar proyektor Baru lihat soalnya Kalau ini Lewat jarak jauh ini Kelihatan juga Soalnya Pak ya Bapak Apakah kemarin Mengikuti bagian kedua Bapak Apakah Bapak Kemarin mengikuti Kahud bagian kedua Iya Waktu di sekolah Pakai kan Pakai layar Hub Pakai Pakai Tiltisi Pakai TV Atau proyektor Anak-anak HPnya Jawab di HPnya Nggak Nggak kelihatan soalnya Langsung jawabannya Pilihannya aja Di HPnya Bapak Mendengar suara saya Bapak Iya Apakah Bapak Kemarin mengikuti Di bagian kedua Belum Pak Saya juga Nggak ikut kemarin Kami kemarin Sudah demonstrasikan Di bagian kedua Bapak Silahkan Bapak Lihat video rekamannya ya Oh iya Mode kedua Soal dan jawaban Muncul di Masing-masing HP Atau masing-masing Laptop Bisa Dikirim ulang Linknya Pak Nanti Pak Silahkan cari aja Kanal Youtube saya Masukkan saja Erik Kunto Nanti cari yang Webinar Webinar Kahud 2 Bagian 2 Oh makasih Pak Makasih Pak Saya sudah bagikan Dijet juga Pak Coba Bapak Naik ke atas Dijet Oh iya Makasih Pak Oke Benanya langsung berikutnya Yang sudah silahkan Diturunkan tangannya ya Dikembali turun Pak Manik silahkan Pak Manik Halo Pak Manik silahkan SMA Negeri 8 Pindrang Silahkan SMA Negeri 8 Pindrang Silahkan Kalau mau bertanya langsung Komoteri Monggo Gak ada ya Pak Sam Sam Kaliah Halin Sam Kaliah Halin Silahkan Oke Ibu sini Silahkan Silahkan Kedengeran enggak Iya kedenggeran ibu silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Perry Selamat malam ibu Iya Saya mau nanya nih Karena Kemarin saya Jumlah peserta yang bisa ikut Uyus bersama Suara ibu terputus-putus Ibu mohon maaf Jumlah peserta yang bisa ikut Bersamaan itu berapa ya Oke Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Ada Suara ibu putus-putus Pak Adrianus Apakah Mendengar pertanyaan dari ibu tadi? Ya Mohon diulangi ibu Disputus Bermaknya Sedikit suara aja Batas Pertanyaan kedua? Itu aja Oke Oke terima kasih Untuk versi free Versi gratis Bapak Bisa maksimal 200 peserta Setiap kali permainan ya Tapi Bapak ibu Punya akses premium Dan Kahud baru-baru ini Membuka Akses premium secara gratis Bagi ibu dan dosen Nanti saya Silahkan Bapak ibu cari linknya Di Bagaimana cara mengaktifkannya Sudah saya buat tutorialnya Maksimal bisa 2.000 peserta Seperti yang kita Peragakan di Hari ini tadi Terlipat sekitar 300 orang Dan bisa terlipat lagi 1.700 orang lagi Karena Tahutnya premium 2.000 Setiap tahun ya Setiap permainan Oke ibu Bersambung Kita lanjut ke Pak Ibu atau ibu ya Mustana Silahkan Pak Mustana atau ibu Halo Ibu Mustana Pak Nodin Usman Halo Ya Assalamualaikum Pak Erick Waalaikumsalam Ya Pertanyaan saya Untuk certified Tahut itu Levelnya itu Bisa Diulangi Berapa kali Karena Baru saja kemarin Saya coba-coba Untuk ikut Apa namanya Certified Tahut Di level bronze Tapi Agaknya Emang Apa Kita kan perlu Mempelajari modulnya Terlebih dahulu Tapi Apakah Per level itu Kita memerlukan Skor maksimal Atau Maksudnya Sempurna Untuk memperoleh Certified Itu Atau Mungkin Dari Nilai 80 Dari 100 Itu Kita bisa Langsung Mendapatkan Certified Begitu Pak Oke Nah saran saya Bapak ibu Pelajari dulu Kontennya Kita kan Nggak bisa Ngambil tes Kok Belum belajar Kita ngambil tes Tapi belum belajar Pasti hasilnya Tidak memuaskan Jadi silahkan Kontennya Dipelajari dulu Videonya Diputar Sampai selesai Kemudian Di download Di sisi-isi Dipelajari Kalau bapak ibu Siap Baru ambil Quiznya Untuk Kalau Bapak ibu Diminta 80% Benar Jadi 80% Benar ya Ya 80% Jadi Emang Bapak ibu Belajar dulu Ibu Tidak bisa Langsung Tiba-tiba Ngambil Sertifikasi Untuk Ambil Sertifikasi Tidak Karena fungsinya Untuk Meningkatkan Kompetensi Bapak ibu Bukan untuk Membagikan Sertifikasi Tapi Meningkatkan Kompetensi Bapak ibu Dalam Memgunakan Bapak ibu Mudah-mudahan Menjawab ya Kalau belum Nanti Dicoba lagi Besok Karena Kalau tidak Satu kali 24 jam Pendingnya Satu lagi Bang Mohon maaf Ini mungkin Keluar dari topik Jadi saya Tadi Pak Erick Sampai Share Websitenya Pak Erick Itu Sampai Di website Bapak itu Sangat menarik Dan menginspirasi Mungkin Nextnya Bapak bisa Sharing Atau mengadakan Perhatian Tentang Pembuatan Apakah itu Websitenya Free Atau berbayar Seperti itu Website saya Tidak Berbayar Saya Ambilkan Dari Uang Sertifikasi Dosen Dan Saya Manfaatkan Untuk Bikin Website Untuk Teman-teman Guru Dan Teman-teman Dosen Apa Yang Saya Punya Saya Bagikan Fungsinya Itu Tapi Kalau Ingin Yang Gratis Nanti Mungkin Saya Bisa Kasih Webinar Semacam Ini Untuk Menggunakan Website Yang Gratis Terima kasih Banyak Pak Erik Sudah Selalu Terima kasih Ibu Baik Selanjutnya Ibu Megawati Silahkan Ibu Mega Pertanyaannya Ini bukan Ibu Presiden Halo Ibu Mega Apa Ya Pak Saya dari Jakarta Pak Maaf Mungkin Sama Saya Juga Baru Kali Ini Mengikuti Pelatihan Tapi Saya Sudah Punya Juga Kahotnya Cuma Baru Dan Saya Juga Sering Mengikuti Ini Maksudnya Mengikuti Kuis Dalam Bentuk Kahot Yang ingin Saya Tanyakan Bagaimana Mengukur Tingkat Ya mungkin Kalau kita Ulangan Itu kan Ada Analisi Soal Ya Pak Ya Terus Kemudian Nilai Anak Mungkin Kalau Dalam Bentuk Pilihan Ganda Bisa Langsung Punya Nilai Nah Bagaimana Kalau Misalkan Dalam Bentuk Esai Pak Karena Kan Soal Dituntut Kita Tiga Pilihan Ganda Isian Dan Urayan Nah Itu Untuk Kahot Sendiri Biar Guru Juga Lebih Efektif Penilaiannya Dalam Kondisi PJG Seperti Ini Itu Bagaimana Pak Mohon Jawaban Terima Makasih Nah Untuk Kahot Dia memang Menyediakan Versi Soal Yang Di Apa Diperkenalkan Dalam Bentuk Input Dari Siswa Jadi Tidak Hanya Bagaimana Ada Puzzle Yang Bisa Mengurutkan 1 Dari 34 ABCD Mengurutkan Dan Ada Juga Yang Open Ended Itu Diminta Memasukkan Maksimal 20 Huruf Untuk Jawaban Jadi Maksimal 20 Huruf Jadi Kalau Tidak Digunakan Tidak Digunakan Untuk Menyuplai Segala Bentuk Pertanyaan Belum Ada Aplikasi Yang Bisa Mengakomodasi Kebutuhan Kebutuhan Guru Indonesia Saat ini Nah Jadi Kita memang Harus kombinasikan Dengan Beberapa Aplikasi Bapak 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 Bisa Coba Go Formatif Ya Kemudian Saya Demikasikan Go Formatif Ini Untuk Soal Yang Lebih Kompleks Yang Isinya Adalah Esai Nanti Ada Reading Comprehension Kemudian Nanti Bisa Mencocokkan AP Dengan AP Yang Ada Di Kanan Ini Untuk Soal Yang Lebih Kompleks Bapak Bisa Coba Go Formatif Satu lagi Pak Maaf Berarti Di Hot Sendiri Tidak Bisa Untuk Tiga Jenis Pertanyaan Ya Pak Tiga Jenis Pertanyaan Yang Pertanyaan Seperti Apa Yang Pegi Maksudnya Pilihan Ganda Bisa Ya Kemudian Singkat Ibu Bisa Jawaban Singkat Tapi Jawabannya Maksimal 20 Huruf Dalam Satu Dalam Satu Bentuk Pemberian Soal Kanak Kita Bisa Dua Berarti Pilihan Ganda Dan Isian Singkat Ya Dalam Satu Kahud Bisa Dibuat Dalam Berbagai Macam Divo Pertanyaan Misalnya Satu Kahud Saya Buat Pilihan Ganda Satu Saya Buat Isian Singkat Yang 20 Hurufan Satu Saya Buat Yang puzzle Yang Mengurutkan Bisa Untuk Nilai sendiri Nilai Anak Bisa Langsung Terlihat Tidak Pak Silahkan Bapak Ibu Lihat Di layar Saya Apakah Sudah Tampil Ada Excel Yang saya Buka Ini Ada Analisis Soalnya Ibu Bc Dan Lain Sebagainya Ini Pertanyaan Pertama Pertanyaan Kedua Kalau Lebih Lengkap Lagi Nanti Disini Muncul Yang Jawabannya Hijau Berarti Dia Jawabannya Benar Untuk Melihat Itu Di bagian Mananya Di Aplikasi Kahud Yang Kita Punya Nanti Kalau Sudah Selesai Ibu Mainkan Nanti Kan Muncul Save Result Kalau Seperti Ini Nanti Ini Akhirnya Sudah Kita Mainkan Akhirnya Semacam Ini Bapak Ibu Klik Di Save Result Diklik Direct Download Nanti Wujudnya Dalam Bentuk Excel Bisa Dibuka Seperti Ini Bisa Bapak Ibu Olah Bisa Untuk Digunakan Asesmen Formatif Bapak Ibu Bisa Nelihat Bagaimana Si A Si B Si C Ini Mengalami Progres Dalam Setiap Pertanyaan Yang Bapak Ibu Berikan Nanti Kita Bisa Lihat Disini Untuk Soal Yang Nomor Tiga Siapa Saja Yang Benar Bisa Dilihat Seperti Ini Kita Bisa Lihat Berdasarkan Progres Dari Siswanya Bapak Ibu Bisa Bisa Download Download Hasil Dari Laporannya Nanti Rekapnya Di awal Sini Ada Rekapnya Sini Ada Rekapnya Si A Si B Si C Benar Berapa Nanti Ada Rekapnya Di sini Di awal Dan ini Sangat Tergantung Dengan Tipe soal Yang Bapak Ibu Buat Boleh 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 Soalnya Biar Saya Lebih Ini Satu 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 Untuk Boleh Boleh Berarti Dengan Kondisi Jaringan Siswa Agak Sulit Untuk Mengukur Tingkat Kecerdasan Ya Pak Apa Berarti Kecepatan Yang Terukur Atau Bagaimana Oke Memang Di sini Tadi Skornya Dia Sistemnya Kecepatan Oke Tapi Nanti Ada Rekapnya Si A Ini Benar Berapa Si C Benar Berapa Bisa Jadi Ada Kecepatan Juga Ada Rekamannya Benar Berapa Juga Ada Rekamannya Karena Ini Bentuknya Excel Bapak Ibu Bisa Olah Lagi Sesuai Dengan Bobot Dan Mungkin Kombinasi Yang lain Ibu Oke Ya Mantap Pak Mantap Terima kasih Ibu Baik Satu pertanyaan Lagi Untuk Kolom Chat Karena Waktu sudah Pukul 12 Waktu Indonesia Tengah Atau 11 Waktu Indonesia Barat Atau Pukul 13 Waktu Indonesia Timur Dan Sudah Selesai Waktu Untuk Webinar Jadi Sedangkan Masih Ada Kesimpulan Lagi Dari Pak Erick Satu Pertanyaan Dari Kolom Chat Kami Bacakan Yaitu Kita Akan Mendengarkan Losing Statement Dari Pak Erick Ada Yang bertanya Pak Bagaimana Mendapatkan Sertifikat Gold Atau Silver Dari Pak Misran Harun Oke Untuk Sertifikat Versi Yang Basic Versi Yang Dasar Bapak Ibu Harus Mulai Dari Level Yang Paling Rendah Dari Bronze Dulu Kalau Bronze Sudah Terpenuhi Silver Sudah Terpenuhi Baru Ke Gold Langkah Seperti Itu Karena Berjenjang Yang Versi Avant Bapak Ibu Bisa Pilih Yang Bapak Ibu Suka Lebih Dahulu Karena Tidak Ada Syarat Terjawab Oke Terima Kasih Kepada Pak Erick Baik Bapak Ibu Sekalian Kami Mohon Maaf Karena Waktu Yang Dialokasikan Untuk Webinar Ini Sudah Sampai Waktunya Limitnya Maka Kami Akan Memberikan Kesempatan Pada Pak Erick Untuk Konsensi Mohon Maaf Bapak Ibu Yang Belum Sempat Kami Bacakan Pertanyaan Di kolom Chat Ada Beberapa Lagi Mudah Nanti Bisa Menghubungi Mas Erick Lewat Nomor WA Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Dan Juga Yang Raising Hand Ada Beberapa Yang Belum Sempat Kami Berikan Kesempatan Tadi Kami Minta Maaf Sekali lagi Karena Waktupun Yang Memetasi Kita Pada Pertanyaan Kami Persilahkan Persimpulannya Pak Closing Session Terima kasih Bapak Ibu Kita Berada Di Sesi Terakhir Di GAU GEMI Belajaran Mu Di Dalam Bulan Nama Saya Sudah Menyapai Tiga Bagian Tiga Sesi Jika Bapak Ibu Hanya Mengikuti Satu Atau Dua Sesi Baru Dikut Kali Ini Akses Materinya Karena Video Rekamanya Juga Kami Bagikan Bapak Ibu Bajar Mandiri Ibu Coba Dengan Murid-murid Bapak Ibu Mudah-mudahan Ini Bisa Membantu Bapak Ibu Dalam Kepasih Bapak Ibu Selamat Waktu Dekat Besok Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Bergabung Dengan Acara Seperti Ini Kebetulan Kita Akan Datangkan Langsung Dari Kuisis Indonesia Representatif Jadi Ini Adalah Representasi Perwakilan Kuisis Untuk Indonesia Mas Umar Abdul Aziz Besok Kamis Jam 4 Sampai Jam 3 5 Bila Satu Indonesia Barat Gratis Bapak Ibu Menyukai Ataupun Menganggungan Baat Dari Bapak Ibu Bisa Melakukan Donasi Harapannya Apa yang Kita Lakukan Bisa Berkelanjutan Karena Sangat Berat Kalau Kita Menggunakan Metode Gratis Tanpa Dunggungan Bapak Ibu Untuk Bisa Survive Kegiatan Mudah-mudahan Kita Masih Dikasih Kesempatan Untuk Pertemu Di Kesempatan Yang Lain Semangat Bapak Ibu Jangan Keluruhkan Tentang Internet Dan Lain Sebagainya Kita Tetap Mengakomodasi Kebutuhan Para SISPA Kebutuhan Para Mas SISPA Jangan Terlalu Menuntut Banyak Selalu Komunikasikan Apa yang Melayu Pendala 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 Yang Terimakasih Mudah-mudahan Kau Dina Dari Ini Bisa Bantu Bapak Ibu Saya Kira Itu Bapak Terima kasih Untuk Instruksi Teman-teman Kelor Teman-teman Di Igi Atas Kegiatan Ini Terima kasih Banyak Sudah Difasilitasi Untuk Bebek Dan Proses Publikasi Dan lain Sebagainya Mudah-mudahan Kita Bisa Kerjasama Di Kegiatan Yang Baik Terima kasih Pak Erik Atas Pemamparan Sentasi Materinya Sangat Inovatif Dan Menarik Semoga Dapat Menambah Wawasan Kesana Metodologi Media Pemberian Kita Kedepannya Juga Kami Berterima Kasih Kepada Direkturat SMK Yang Telah Meminjamkan Webex Event Room Kepada Kami Lord Kepada Pak Dadan Yang Memfosialitasi Isinnya Kepada Ibu Umi Tiradastari Yang Mengelola Webex Event Room Ke SMK Ini Kami Terima Kasih Atas Semua Bantuannya Dan Kepada Rekan-rekan Panitia Pengurus Kelor Yang Telah Di Dalam Panelist Yang Telah Ikut Membantu Terselenggarannya Webinar Kali Ini Khususnya Kepada Teman-teman Panitia Dari Komunitas Online IG Lainnya Di bawah Naungan Sedan Kami Sangat Berterima Kasih Pada Koordinator Sutra Cerdas Pak Baharudin Koordinator Lontara Pak Indron Rosadi Ibu Elis Kemudian Ibu Nenglani Dari Visi Jatim Pak Sochif Dari LP2 MBS Dan Teman-teman Lainnya Khususnya Juga Kepada Bapak Ibu Buru Hebat Peserta Yang Telah Memberikan Pertanyaan Mengikuti Webinar Ini Dengan Sangat Tertib Kami Sangat Berterima Kasih Atas Partisipasinya Atensi Saran Masukan Yang Telah Diburikan Karena Itu Sangat Berguna Bagi Kami Untuk Membuat Perbaikan Penyenggeraan Fikun-fikun Kami Selanjutnya Sekali Lagi Kami Terima Kasih Saya Akhirnya Saya Tutup Video Konferensi Webinar Kali Ini Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian Dan Kita Ketemu Pada Kesempatan Lainnya Dalam Keadaan Yang Tidak Kurang Satu Apapun Terima Kasih Terima Kasih Pak Adrian Sampai Ketemu Ya Kasih Mas Erick Ya Nanti Jam Satu Pak Ya Insya Allah Pak Erick Insya Allah Pak Janko Baru Muncul Hei Umi Halo Jadi Sekarang Sudah Mulai Rupanya Fikon Dengan Pak Dirjen GTK Dan Ketum Igi Pak Muhammad Ramli Tadi Saya Lihat Pak Muhammad Ramli Disini Tapi Beliau Sudah Keluar Duluan Karena Mungkin Sudah Masuk Ke Fikon Jam Jam Sebelas Ini Sekarang Sudah Mulai Jadi Bapak Ibu Sekalian Mas Erick Dalam Saat Ke Depan Kami Akan Menutup End Meeting End Meeting Fikon Ini Karena Kita Akan Segera Beralih Ke Fikon Dengan Dirjen GTK Dan Ketum He Tidak Terima Tidak 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 Terima Kasih Ibu Andi Ibu Irawati Andi Vana Tidak Terima Terima Dalam satu menit ke depan Minta maaf ya Teman-teman Saya akan menutup ruang meeting ini Saya akan end meeting Saya sudah lihat dulu Sebelum ditutup saya sudah lihat memang dulu Pak Bahar Sekali lagi terima kasih banyak ya Kepala rekan-rekan guru Bapak ibu guru hebat yang ada di kolom atendi Atas kehadirannya Patensinya dan sumbang sisaran Dan pikirannya